Halo Sofena Lover, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa klik akun sosial media kami, supaya berita terupdate lainnya kamu tidak ketinggalan guys. Profil Idan Sparrow, pelawak baru saja meninggal rekan Dao Sparrow, ternyata pernah jadi badut ancol. Dilansir dari tribunyumaker.com, inilah profil Idan Sparrow, pelawak yang baru saja meninggal dunia rekan Dao Sparrow, itu ternyata pernah jadi badut ancol. Kabar duka datang dari dunia hiburan tanah air setelah pelawak Idan Sparrow dikabarkan meninggal pada hari ini, Rabu 2 September 2020. Kabar ini disampaikan oleh manajer Idan, Luki Daris, melalui akun Instagramnya. Luki mengugah foto Idan Sparrow tengah berbaring di ranjang rumah sakit, mata Idan tampak terpejam, tubuhnya dipenuhi alat medis. Inna lillahi wa inna ilahi rojiun Semoga almarhumah Husnul Khotimadan dilapangkan kuburnya, amin tulis Luki. Idan Sparrow dikenal sebagai pelawak rekan Dao Sparrow yang kerap tampil di berbagai acara televisi Indonesia. Dikutip dari berbagai sumber, inilah profil Idan Sparrow selengkapnya. Idan Sparrow atau yang kerap disapa Idan Ojit, ternyata memiliki nama asli Ahmad Syahidan. Pria asli Betawi itu lahir di Jakarta pada 9 Agustus 1976. Idan meninggal dunia di usia 44 tahun pada Rabu 2 September 2020. Idan Sparrow mengawali karirnya sebagai badut, diancol dan aneka perhelatan. Ia kerap diundang dalam acara seperti ulang tahun anak-anak dan peluncuran produk. Profesi tersebut dijalani Idan sekitar tahun 1997 hingga awal 2000. Tidak sendirian, ia berpartner dengan pelawak Muhammad Firdaus atau Dao Sparrow. Idan dan Dao Sparrow kemudian sepakat membentuk grup lawak Sparrow. Sparrow berarti Sparrow atau Setengah. Nama itu dipilih karena setiap honor yang didapat selalu dibagi dua, yang berarti setiap mereka mendapatkan setengahannya. Dulu kan semua penghasilan yang kami terima selalu dibagi dua setelah dipotong uang makan dan bensin. Makanya kami sepakat menamai grup Sparrow kata Idan kepada Kompas.com Kamis 25 November 2010. Hingga kemudian mereka mendapat banyak tawaran manggung dan mulai dikenal. Alhamdulillah order manggung mengalir terus dan semoga rezekinya tidak separuh tambah Idan. Bersama Dao Sparrow, Idan sempat menjadi pembah acara komedi legendaris spontan sekitar awal tahun 2000-an. Sejak saat itu ia kerap tampil dalam berbagai acara di layar kaca, terutama acara komedi. Tak hanya melawak, Idan juga terjun ke dunia akting dengan membintangi sederit sinetron seperti Kuasa Ilahi dan Emak Gwe Jagoan. Penyakit tersebut terbilang sudah cukup parah karena telah menyerang organ-organ penting. Ucapan bila sungkau berdetahat tangan dari berbagai pihak termasuk rekan artis Daos Mini. Daos mengucapkan salam perpisahan kepada teman pelawaknya tersebut di Instagram. Allah lebih sayang, selamat jalan Kak Idan Sparrow. Insyaallah Husnul Hatimah ungkap Daos Mini. Semoga Idan Sparrow mendapatkan tempat yang terbaik di sisinya. Amin. 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 selamat menikmati